Intro Selamat malam pemirsa TV Ristasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antarnusa malam ini Bersama saya Abraham Sonny Soplantila Mengalui penyampaian Maluku Antarnusa dapat anda ikuti kias berita utama malam ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian pimpin upacara Hudbrimov di Ambon Mantan Syabandar Ternate tertangkap Ungli Demikian berita utama malam ini ikutilah berita selengkapnya Pemirsa Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-72 Brimov Polri di Kota Ambon Kota Ambon dipilih sebagai lokasi puncak peringatan Hudbrimov tahun ini Karena Kota Ambon menjadi lokasi strategis pangkalan gerak pasukan pengamanan di wilayah Indonesia Timur Peringatan hari ulang tahun ke-72 Brimov Polri dipusatkan di lapangan upacara Letkol Purnawirawan Krista Hapari Ambon selasa pagi Upacara dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai inspektur upacara Peringatan hari ulang tahun Brimov tahun ini dipusatkan di Kota Ambon Karena Kota Ambon dinilai strategis menjadi pangkalan gerak pasukan pengamanan di wilayah Indonesia Timur Bila terjadi gangguan kamtip mas di wilayah Indonesia Timur Mobilisasi pasukan pengamanan paling terdekat dari wilayah Kota Ambon Kapolri Tito Karnavian mengatakan saat ini masyarakat menghendaki agar Polri menjadi satuan polisi sipil Brimov merupakan bagian penting dalam reformasi Polri menuju polisi sipil Namun karena tantangan tugas dan situasi gangguan keamanan yang ada Masih tetap diperlukan postur para militer Artinya Brimov harus memiliki jiwa sebagai polisi sipil Namun memiliki kemampuan taktis militer untuk menghadapi situasi gangguan keamanan Yang memerlukan kehadiran bukan sekedar polisi biasa Tapi polisi yang memiliki kemampuan para militer Kemudian gangguan-gangguan lain atau bantuan-bantuan lain seperti bencana alam Search and rescue Seperti di Gunung Agung Di Sinabung Tenggelamnya kapal Penumpang dan yang lain Ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak Termasuk kepolisian dan kepolisian sangat mengandalkan Brimov Untuk tujuan-tujuan yang memuliai Kapolri meminta agar Brimov terus menjaga kredibilitas Sebagai salah satu satuan yang diandalkan Dan menjadi tumpuan bukan hanya untuk Polri Tetapi juga masyarakat bangsa dan negara Seluruh jajaran Brimov harus meningkatkan latihan Berlatih dan terus berlatih Sehingga memiliki kemampuan teknis dan teknis operasional Yang betul-betul kapabel Sesuai dengan tantangan yang ada Tantangan konflik sosial Bencana alam Tantangan menghadapi kelompok kriminal bersenjata Dan gangguan kamtip mas lainnya yang berintensitas tinggi Komitmen dan disiplin pasukan bersenjata Kunci penting kendalinya adalah Doktrin untuk disiplin dan setia Kepada negara Pada pimpinan negara yang sah Dan setia kepada masyarakat Komitmen itu sebagaimana tertulis Dalam catur prasetia dan triberata Harus terus tertanam dalam diri setiap Anggota Brimov Krisensi Pak Helut, Kurniawan, melaporkan Polri membeli kota Ambon Sebagai pangkalan gerak Pasukan pengamanan di wilayah Indonesia Timur Penetapan Ambon sebagai pangkal gerak Untuk memudahkan pergeseran pasukan Jika terjadi gangguan keamanan Di kawasan timur Indonesia Brimov merupakan kesatuan di Polri Yang memiliki kemampuan militer Dituntut menjaga kredibilitas Anggota Brimov harus selalu latihan Dan menunjukkan jati diri Sebagai kesatuan yang diandalkan Latihan sangat diperlukan Sebagai kesiap siagaan menghadapi Berbagai tantangan Berupa gangguan keamanan Dari kelompok kriminal bersenjata Teroris maupun bencana alam Dokterin untuk meningkatkan disiplin Dan cinta kepada NKRI Harus selalu ditanamkan dalam latihan Selain Brimov harus selalu membangun Koordinasi dengan kesatuan lain Di Polri maupun TNI Hanya dengan kesiap siagaan Dan koordinasi antar kesatuan Keamanan NKRI dapat dijaga Dan dipertahankan Penegasan ke Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian Saat bertindak sebagai inspektur upacara Di hari ulang tahun ke-72 Brimov Polri Di lapangan upacara Red Korp Purnawirawan Kris Tahapari Ambon Selasa Pagi Pelaksanaan peringatan Hari ulang tahun Brimov Di Ambon tahun ini Kata Komandan Korps Brimov Irjen Polisi Murad Ismail Karena kota Ambon menjadi Pangkalan gerak Pasukan pengamanan Di Indonesia Timur Bila terjadi gangguan Kaptipas Di wilayah Indonesia Timur Mobilisasi pasukan pengamanan Paling dekat Dari wilayah kota Ambon Dan dinamika perkembangan Kaptipas Seperti yang terjadi Di tanda Papua Akhir-akhir ini Maluku merupakan Pola terdekat Untuk backup Pola Papua Dalam menangani Ancaman gangguan Kaptipas Kedua Maluku adalah Sebagai pangkalan gerak Yang strategi Antisipasi Dinamika operasional Kepulisian Dalam rangka Mengamankan Indonesia Bagian Timur Dari ancaman gangguan Dan tantangan Terhadap Kelansungan NKNI Puncak hari ulang tahun Brimov Ke 72 Di Ambon Dimeriahkan dengan Atraksi 22 penerjun Dari anggota Polri dan TNI Kristin Sipahilut Kurniawan Melaporkan Sebanyak 22 penerjun Dari TNI dan Polri Mewarnai peringatan Hari ulang tahun Ke 72 Brimov Polri Di Ambon Selain terjun Payung Berbagai atraksi Juga ditampilkan Personil gabungan 22 penerjun 22 penerjun Dari satuan TNI Dan Polri Ikut mewarnai Puncak peringatan Hari ulang tahun Ke 72 Brimov Polri Yang berlangsung Di lapangan Upacara Letkol Purna Wirawan Kristahapari Ambon Selasa pagi Para penerjun Ini beberapa Di antaranya Merupakan Polisi Wanita Dari Brimov Polri Mereka Merupakan Penerjun Yang telah Terlatih Bahkan Beberapa Di antaranya Juga Pernah Menjuarai Terjun Payung Tingkat Nasional Para penerjun Yang ini dilaksanakan Usai upacara Peringatan Hari ulang tahun Ke 72 Brimov Polri Selain terjun Payung Berbagai atraksi Lainnya Yang ditampilkan Para personil Brimov Dan TNI Turut mewarnai Peringatan Hari ulang tahun Brimov Tahun ini Salah satu Yang menjadi Perhatian Para penonton Adalah atraksi Menembak Oleh 6 Anggota Brimov Wanita Mereka Menampilkan Kemampuan Menembak Dengan berbagai Gaya Dan posisi Yang cukup Sulit Dan hanya Bisa dilakukan Oleh anggota Yang sudah terlatih Atraksi berikutnya Ditampilkan Personil Gabungan TNI Dan Brimov Dengan menunjukkan Kemampuan mereka Dalam gerakan Beladiri Menggunakan Stik Dan juga Seni Beladiri Wushu Yang berasal Dari negara Cina Sejumlah atraksi Yang ditampilkan Itu Turut disaksikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Kepala Komandan Korps Brimov Polri Irjen Polisi Murad Ismail Dan para pejabat Delingkup Mabes Polri Serta Forkopimda Maluku Yang turut hadir Dalam upacara Peringatan Hood Brimov Ke-72 Di Ambon Krisin Sipahelut Kurniawan Melaporkan Pemirsa Pemirsa mantan Kepala Kantor Kesia Bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Ternate Maluku Utara Tertangkap tangan Oleh tim Saber Pungli Polda Maluku Utara Tim Saber Pungli Juga menangkap Satu staff Dan satu orang kontraktor Ketiganya Kini masih menjalani Pemeriksaan Di kantor Direkturat Reserse Kriminal Khususus Polda Maluku Utara Tim Saber Pungli Polda Maluku Utara Berhasil menyergap Tiga orang Pada salah satu Kamar hotel Ternama di Maluku Utara Mereka yang ditangkap Masing-masing Berinisial HM Mantan Kepala Kantor Syah Bandar Dan Otoritas Pelabuhan Ternate AR Dan BS Dua inisial terakhir Adalah staff HM Dan kontraktor HM adalah Mantan Kepala KSOP Ternate Dan telah dilantik Dalam jabatan Yang sama Di Nusa Tenggara Timur Pada 3 November 2017 Mereka diduga Terlibat Dalam pemberian Gratifikasi Pengelolaan Kapal Perintis Tim Saber Pungli Juga menyita Uang tunai Sebesar 190 juta rupiah Lima unit Telepon seluler Dan sejumlah dokumen Kepala Satuan Tugas Saber Pungli Provinsi Maluku Utara Komisaris Besar Polisi Sam Julianus Kawengian Kepada wartawan Mengatakan Penangkapan itu Dilakukan Di dalam kamar hotel Ada pun Bukti Uang tunai Yang berhasil Disita Sebesar 190 juta 420 ribu rupiah Dan lima buah Telepon genggam Serta dokumen Tanggal 9 November 2017 Sekitar pukul 16.00 Ketuk jam 4 sore Dimana Ditemukan Transaksi Transaksi Yang dilakukan oleh Saudara HM 57 tahun PNS Pada KSOP Ternate Yang kedua Saudara AR 37 tahun Juga PNS Yang bekerja Di KSOP Ternate Juga Kemudian Yang ketiga Saudara BS 47 tahun Ini kontraktor Jadi Sementara Dugaan Suap Gratifikasi Untuk Sementara Ketiga Terduga Dikenakan Pasal 5 Ayat 2 Dan pasal 11 Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 E KUHP Dengan Ancaman Hukuman Minimal 1 Tahun Penjara Dan Maksimal 5 Tahun Penjara Dan Pasal 12 Ancaman Minimal 4 Tahun Maksimal 20 Tahun Dari Ternate Maluku Utara Kontributor TVRi Rusdi Samsi Melaporkan Sangkita Kapal Batas Antara Kabupaten Buru Dengan Buru Selatan Takunjung Usai Berbagai Langkah Penyelesaian Telah Dilakukan Namun Belum Membuahkan Hasil Yang Dapat Diterima Oleh Kedua Belah Pihak Bila Kementerian Dalam Negeri Akhirnya Melakukan Verifikasi Faktual Di Lokasi Yang Disengketakan Verifikasi Faktual Di Lokasi Sengketa Sebagai Tindak Lanjut Pertemuan Antara Pemerintah Kabupaten Buru Dengan Buru Selatan Di Kementerian Dalam Negeri Maret 2017 Pemekaran Daerah Otonom Baru Nyaris Selalu Menyisakan Sengketa Batas Wilayah Sebut Saja Maluku Tengah Dan Seram Bagian Barat Maluku Tengah Dengan Seram Bagian Timur Demikian Halnya Dengan Kabupaten Hasil Pemekaran Lainnya Di Maluku Nyaris Tanpa Sengketa Tapal Batas Direktur Toponimi Dan Batas Daerah Ditjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri Tumpuk Siman Juntak Mengatakan Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Dusun Wai Hotong Dan Batu Karang Akan Diselesaikan Secara Metode Pemetaan Maka Kami datang Kesini Untuk Meninggal Lanjuti Proses Yang Sudah Dilakukan Sebelumnya Oleh Kedua Kabupaten Di Fasilitasi Provinsi Dan Pusat Ada Pertemuan Ada Berita Cara Itu Yang Kita Tindak Lanjuti Yang Fasilitasi Sebelumnya Sudah Kita Lakukan Verifikasi Dokumen Seset Sepakatan Bersama Kemudian Kita Verifikasi Faktual Fakta Lapangan Nah Kalau Ini Nanti Sudah Jelas Dan Untuk Kami Sudah Ada Gambaran Ini Masuk Mana Ini Masuk Mana Lalu Kita Tarik Garis Batasnya Dimana Menarik Garis Batas Ini Ada Metodanya Metoda Atau Fader Tumpuk Simanjuntak Menjelaskan Setelah Melalui Verifikasi Dokumen Dan Fakta Lapangan Hasilnya Akan Dibahas Bersama Pemerintah Provinsi Untuk Dibuat Kajian Sesuai Rumusan Batas Kewilayahan Ia Berharap Agar Masyarakat Bersabar Menanti Hingga Proses Pengkajian Yang Dilakukan Pihaknya Dapat Terselesaikan Dari Namlea RN Stasi Jawa Melaporkan Angka Kematian Ibu Dan Anak Di Daerah Terluar Terpencil Dan Tertinggal Di Maluku Masih Tinggi Direktur Politekes Kemenkes Maluku Airudin Resako Menyatakan Lulusan Politekes Siap Menjawab Kekurangan Tenaga Kesehatan Dalam Mengurangi Angka Kematian Ibu Dan Anak Tersebut Politekes Kemenkes Maluku Terus Berupaya Mencetak Lulusan Siap Pakai Dalam Menjawab Kekurangan Tenaga Kesehatan Di Daerah Terluar Terpencil Dan Tertinggal Di Maluku Lulusan Politekes Telah Dibekali Dengan Disiplin Ilmu Dalam Mengurangi Angka Kematian Ibu Dan Anak Di Maluku Hal Itu Disampaikan Direktur Politekes Kemenkes Maluku Hairudin Rasako Saat Pelaksanaan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Senin Pagi Rasako Menyatakan Secara Nasional Maluku Masih Menuduki Peringkat Teratas Angka Kematian Ibu Dan Anak Karenanya Melalui Nusantara Sehat Maluku Mendapat Prioritas Recruitment Tenaga Kesehatan Oleh Kementerian Instruksi Presiden Joko Widodo Akan Diaktualisasikan Di Politekes Kemenkes Maluku Program Itu Sangat Penting Dalam Menciptakan Politekes Yang Maju Dan Berkualitas Dikatakan Pembangunan Kesehatan Yang Berkelanjutan Terus Digalakan Dengan Menerapkan Pola Pendidikan Berbasis Ilmu Pengetahuan Rasako Menyebutkan Permasalahan Kesehatan Ini Adalah Tingginya Kematian Ibu Dan Anak Gisi Buruk Dan Penyakit Menular Tidak Menular Masalah Itu Menjadi Ancaman Saat Ini Olehnya Itu Rasako Berharap Masyarakat Harus Mengutamakan Hidup Sehat Dan Menjaga Lingkungan Yang Bersih Dan Ibu Untuk Pertolonan Dalam Hal Ini Tengah Kesehatan Di Daerah Dada Pedesaan Itu Promiliter Telah Melaksanakan Namanya Nusantara Sehat Nah Nusantara Sehat Itu Berhadapan Semua Dengan Dan Anak Ya Salah Satunya Program Bersantara Sehat Itu Yang Dilaksanakan Kementerian Kesehatan Sampai Di Daerah Terpencil Nah Untuk Potekes Sendiri Dalam Melihat Angka Kementerian Ibu Dan Anak Berarti Kita Dalam Hal Ini Baik Itu Dari Sisi Gisi Maupun Dari Sisi Kebidanan Nah Jadi Kita Mempersatukan Semua Kualitas Dalam Hal Kurikulum Peringatan Hari Kesehatan Nasional Di Potekes Maluku Diwarnai Dengan Pentas Seni Dosen Dan Mahasiswa Terbaur Dalam Satu Persaudaraan Menuju Potekes Yang Berkualitas Pani Letahid Melaporkat Anggota Penitian Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Sokota Ambon Selasa Pagi Dilantik Anggota Penawas Kecamatan Yang Baru Nantinya Akan Diberkai Penguatan Kapasitas Agar Fungsi Pengawasan Bisa Dilakukan Dengan Transparan Independen Dan Maksimal Setelah Melewati Beberapa Tahapan Seleksi Anggota Baru Panwas Kecamatan Sekota Ambon Selasa Pagi Dilantik Anggota Baru Panwas Kecamatan Yang Dikukuhkan Sebanyak 15 Orang Mereka Terseleksi Melalui Beberapa Tahapan Yang Dilakukan Panwas Lu Kota Ambon Pelantikan Ketiga Belas Anggota Panwas Kecamatan Ini Berlangsung Singkat Dan Dipimpin Ketua Panwas Lu Kota Ambon Mjen Latukonsina Pelantikan Ditandai Dengan Pengucapan Sumpah Jabatan Serta Penandatanganan Fakta Integritas Yang Dilakukan Anggota Panwas Terpilih Ketua Panwas Lu Kota Ambon Mjen Latukonsina Mengatakan Anggota Panwas Kecamatan Yang Dilantik Nantinya Akan Bekerja Maksimal Untuk Mengawal Tahapan Tahapan Pemilu Mulai Dari Pemilihan Gubernur Maluku Pemilihan Legislatif Hingga Pemilihan Presiden 2019 Menurut Latukonsina Anggota Panwas Kecamatan Akan Dibekali Dengan Penguatan Kapasitas Agar Fungsi Pengawasan Bisa Berjalan Dengan Transparan Dan Independen Penguatan Kapasitas Dibarikan Melalui Bimbingan Dan Pelatihan Yang Dijadwalkan Setelah Proses Pelantikan Saya Kira Mereka Yang Ada Ini Sebagian Besar Sekitar 70% Adalah Yang Pernah Tugas Pengawasan Pada Pilkada 2013 2014 Pilkada Provinsi Maluku Dan Pada Milu Legislatif 2014 Pemilihan Wali Kota Ambon Pada 2016 2017 Jadi Mereka Sudah Punya Pengalaman Untuk Pengawasan Mereka Sudah Punya Pengalaman Nanti Kita Akan Memaksimalkan Dalam Bimbingan Teknis Yaitu Bagi Mereka Yang Baru Dilantik Yang Baru Sama Sekali Mengenal Hal-hal Pengawasan Itu Akan Kami Tingkatkan Dalam Pengatauan Tentang Kepengawasan Dalam Bimbingan Teknis Nanti Setelah Mereka Dilantik Minggu Depan Insya Allah Kami Akan Melakukan Proses Penguatan Kapasitas Mereka Sementara Itu Pimpinan Bawaslu Maluku Paulus Ditali Mengungkapkan Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Nanti Para Anggota Panwas Kecamatan Harus Menunjukkan Netralitas Dan Independensi Agar Fungsi Pengawasan Berjalan Optimal Untuk Itu Titali Berharap Nantinya Anggota Panwas Kecamatan Bisa Bekerja Maksimal Tanpa Ada Intervensi Dari Pihak Lain Kalau Kita Banding Dengan Tugas Yang Diemban Lewat Undang-Undang Baru Memang Berat Tapi Sejak Menyatakan Diri Bekerja Atau Menjadi Panwas Harus Siap Dan Bawaslu Juga Sementara Menyiapkan Modul Dan Materi Dalam Langkah Memperkuat Dan Membina Aparatur Pengawas Di tingkat Bawah Dalam Langkah Mengimplementasi Seluruh Tugas Dan Kewenangan Yang Diatur Di Dalam Undang-Undang Ke-15 Anggota Panwas Kecamatan Nantinya Akan Disebar Ke-5 Kecamatan Di Kota Ambon Setelah Mengikuti Bimbingan Teknis Pekan Depan Para Anggota Panwas Ini Mulai Efektif Bekerja Terhitung Sejak Dikukuhkan Yaser Tuarita Amsah Melaporkan Pemerintah Kedepatan Seram Bagian Barat Telah Siap Melaksanakan Pesta Peduan Suara Geri Jawi Pesparawi Tingkat Provinsi Maluku Yang Nantinya Akan Berlangsung Pada Tanggal 17 Sampai 24 November 2017 Hal itu Terlihat Dari Persiapan Yang Dimulai Dari Pembuatan Gedung Serbaguna Yang Sekarang Disebut Gedung Hatu Telu Dan Satu Gedung Baru Yakni Gedung Nunusaku Senter Kesiapan 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 Telah Dilakukan Oleh Masyarakat Seperti Memasang Umbul Umbul Dan Bersih Bersih Lingkungan Pemukiman Pendataan Lingkungan Sebagai Tanda Kesiapan Masyarakat Menyambut Peserta Pesparawi Tingkat Provinsi Maluku Pemerintah Telah Menyiapkan 100 Rumah Warga Dan Ditambah Dengan Perumahan Delayan 50 Unit Yang Berlokasi Di Desa Etipun Untuk Sementara Tempat Keramaian Atau Pasar Murah Telah Siap Oleh Pemerintah Daerah Kami Pemerintah Daerah Mampu Panitia Sudah Melakukan Konsolidasi Baik Eksternal Mampu Internal Dalam Rangka Kesiapan Sekaligus Kami Sudah Siapkan Tempat Lomba Infrastruktur Pendukung Lomba Dan Infrastruktur Pendukung Pembukaan Acara Pendukaan Masang Pendukung Sudah Kami Siapkan Dan Ini Sudah Rampung 95 Sampai 96 Sampai Tinggal Waktunya Saja Pemasangan Lampu Dan Lain Sebagainya Dan Kami Masyarakat PSBB Baik Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Sudah Siap Menyambut Pelaksanaan Pesparawi Ke-10 Provinsi Maluku Di Kabupaten Seram Bagian Barat Ketua Umum Sekaligus Wakil Bupati Seram Bagian Barat Timotius Akerina Mengatakan Semua Persiapan Mulai Dari Pelebaran Jalan Menuju Gedung Nonusaku Senter Dan Gedung Serbaguna Hatu Telu Pun Telah Siap Dipakai Diperkirakan Pekerjaan Semuanya Yang Terkait Dengan Pesparawi Ini Sudah Mendekati 96% Wakil Bupati Menghimbau Agar Semua Elemen Masyarakat Agar Kiranya Menyukseskan Kegiatan Pesparawi Tingkat Provinsi Maluku Di Seram Bagian Barat Dari Biru Kontributor TVRI Wahid Hukul Melaporkan Pembangunan Peresmian Kantor Klasis Pulau Pulau Ke Kecil Dan Kota Tual Oleh Ketua Sinode Didampingi Wakil Bupati Maluku Tenggara Dan Wakil Wali Kota Tual Proses Pembangunan Kantor Klasis Tersebut Selama 10 Tahun Lebih Peresmian Ini Diawali Dengan Ibadah Yang Dipimpin Pendeta Yvon Tithayahi Dan Diikuti Oleh Klasis Pulau Pulau Ke Kecil Dan Kota Tual Resmian Ditandai Dengan Pembakaran Lilin Oleh Ketua MPH Sinode GPM Pendeta AJS Werinusa Pengresmian Kantor Klasis Yang Representatif Ini Merupakan Sukacita Bagi Jumat Di Klasis Ini Kantor Yang Representatif Telah Lama Dinantikan Oleh Pelayan Dan Jumat Lingkungan Klasis Pulau Pulau Ke Kecil Dan Kota Tual Kantor Klasis Tersebut Dibangun Di Depan Gedung Gereja Jumat Sion Kota Tual Luas Bangunan 400 Meter Persegi Pembangunannya Menelan Anggaran 2 Miliar 200 Juta Rupiah Dana Bersumber Dari Jumat Di Klasis Pulau Pulau Ke Kecil Dan Kota Tual Sumbangan Pemerintah Provinsi Maluku Pemerintah Kota Tual Dan Pemerintah Maluku Tenggara Kehadiran Sebagai tempat Berhimpunnya Para pelayan Menyusun Rencana Pelayanan Kepada Umat Ketua Sinode EGPM Pendeta AJS Berinusa Minta Kepada Para pelayan Yang akan Menggunakan Kantor Tersebut Agar dapat Memberikan Pelayanan Kepada Umat Yang Datang Menurut Ketua Sinode Semua orang Yang datang Di kantor Tersebut Harus Dilayani Dengan Baik Kantor Klasis Kata Ketua Sinode Tidak Boleh Membeda Berbedakan Orang Pada Perespian Kantor Klasis Pihak Badan Pertanah Nasional Langsung Menyerahkan Sertifikat Tanah Tersebut Kepada Ketua Klasis Dan Menyerahkan Kepada Ketua Sinode Ong Enta Tipika Lawan Melaporkan Acara Acara Pisa Sambut Kepala Sekolah Dasar Negeri 82 Ambon Berlangsung Haru Acara Itu Turut Dimeriakan Pementasan Seni Oleh Para Siswa Pergantian Kepala Sekolah Dasar Negeri 82 Ambon Dilakukan Sesuai Surat Keputusan Wali Kota Ambon Nyonya Dorawut Lanit Merupakan Mantan Kepala SD Negeri 82 Ambon Digantikan Nyonya Kristina Davids Sebagai Pimpinan Baru Wut Lanit Selanjutnya Dimutasikan Menjadi Kepala SD Negeri 38 Kuda Mati Acara Pisa Sambut Dilakukan Komite Para Guru Dan Siswa Dalam Melepas Dan Menyambut Pimpinan Di Sekolah Itu Acara Tersebut Berlangsung Haru Diisi Dengan Pementasan Seni Oleh Para Siswa Mantan Kepala SD Negeri 82 Nyonya Dora Suplanit Mengakui Keberseman Yang selama Ini Terbina Hendaknya Dijaga Demi Kemajuan Lembaga Pendidikan Ini Dirinya Berharap Para Siswa Terus Belajar Demi Meraih Cita-cita Anak-anak Ini telah Terdidik Dengan Rapi Dan Ibu Tira Akan Melanjutkannya Kedepan Harapan Anak-anak Ini Bisa Tumbuh Menjadi Anak-anak Yang Berguna Bagi Bangsa Pasti Akan Melanjutkan Apa Yang Ditanam Ketum Harap Sesuatu Lebih Baik Kedepan Untuk Bangsa Ini Lewat Anak-anak Gidik Di Lembaga Yang Ketum Pimpin Mantan Kepala SD Negeri 82 Nyonya Dora Hutlanit Mengabdi Menjadi Pimpinan Di Lembaga Itu Selama 11 Tahun Suasana Haru Mewarnai Acara Pisah Sambut Di Sekolah Itu Berbagai Pementasan Seni Ditampilkan Dalam Acara Pisah Sambut Kepala SD Negeri 82 Ambon Minggus Noya Dan Lama Runga Melaporkan Hasil Reset Yang Dilakukan Universitas Pajajaran Dan Untati Akan Menjadi Data Akademik Untuk Pembangunan Wilayah Kepulauan Guna Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Alam Di Wilayah Kepulauan Untati Bersama Universitas Pajajaran Menggelar Konferensi Terkait Hasil-Hasil Riset Yang Dilakukan Kemiskinan Masih Menjadi Persoalan Serius Di Provinsi Maluku Maluku Berada Pada Urutan Kempat Termiskin Secara Nasional Padahal Wilayah Seribu Pulau Ini Memiliki Sumber Daya Alam Luar Biasa Baik Di Daratan Maupun Di Laut Kondisi Ini Mendesak Perguruan Tinggi Di Daerah Ini Melakukan Berbagai Riset Terkait Ekonomi Pangan Kesehatan Sosial Budaya Di Wilayah Wilayah Kepulauan Dalam Mengembangkan Riset Lanjutan Universitas Patimura Menggandeng Universitas Pajajaran Bandung Jawa Barat Guna Mendapat Masukan Gagasan Dan Pandangan Terkait Berbagai Riset Yang Dikembangkan Dikelar Konferensi Bersama Universitas Patimura Dan Pajajaran Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Perancanaan Dan Sistem Informasi Muspida Menyatakan Konsep Pembangunan Meluku Adalah Gugus Pulau Kesamaan Sumber Daya Dibangun Dalam Satu Gugus Laut Yang Menghasilkan Sumber Daya Menjadi Bagian Integral Dari Kepulauan Yang Tak Terpisahkan Tema Yang Diangkat Pada Konferensi Ini Yaitu Pembangunan Berkelanjutan Untuk Wilayah Kepulauan Tema Ini Mengisyaratkan Eksploitasi Bagi Kemasalahan Manusia Namun Tetap Menjaga Kesimbangan Dan Keperlangsungan Sumber Daya Alam Tersebut Kita Berpikir Bersama Dengan Pajajaran Tentang Bagaimana Pengembangan Provinsi Kepulauan Bahwa Provinsi Kepulauan Itu Salah Satu Penggagasnya Kan Meluku Nah Di Sisi Lain Meluku Sekarang Ini Dengan Berdasarkan Hasil Eksplorasi Banyak Sekali Sumber Daya Sumber Daya Alam Yang Memiliki Potensi Ekonomi Kedepan Nah Inilah Konsep Lahirnya Sustaya Meldovla Pembangunan Berkelanjutan Itu Kita Mengeksploitasi Sumber Daya Yang Ada Tetapi Tetap Mempertahankan Hakkak Anak Cucu Kita Kedepan Nah Inilah Konsep Besar Yang Dibangun Kerjasamakan Oleh Triparti Sebenarnya Pajajaran Patimura Dan Provinsi Maluku Rektor Universitas Pajajaran Profesor Dr. Trihang Gono Menyatakan Maluku Sebagai Wilayah Kepulauan Mesti Mempertimbangkan Lingkungan Sebagai Penyangga Sumber Daya Alam Manusia Tidak Hanya Menggali Sumber Daya Alam Saja Namun Tetap Memelihara Keberlangsungan Sumber Daya Alam Yang Ada Pihaknya Akan Menggali Lebih Banyak Konsep Konsep Yang Dapat Dikembangkan Untuk Wilayah Kepulauan Di Maluku Menurutnya Fokus Awal Yang Dilakukan Pihak Unpad Yaitu Pada Ketersediaan Pangan Berkelanjutan Dengan Merestorasi Kawasan Potensial Untuk Membangun Kemanderian Pangan Konsentrasi Awal Kami Sekarang Dari modal Yang Ada Memang Berbicara Tentang Kemanderian Berkelanjutan Khususnya Kalau dari Unpad Kita Berbicara Banyak Tentang Sustainable Food Jadi Pangan Berkelanjutan Bagaimana Kita Merestorasi Lagi Potensi Potensi Kepulauan Di Yang Mestinya Bisa Kementerian Pangan Kalau Melihat Wilayahnya Mestinya Bisa Daripada Kita Harus Mendatangkan Dari Jawa Itu Lumayan Harganya Kalau Bisa Kita Bangun Disini Kuat Lalu Penguatan Lingkungan Bagaimana Kita Mendorong Penyiapan Konservasi Jangan Sampai Nanti Pada Saat Pembangunan Dilakukan Karena Adanya Dorongan Pengembangan Sektor Ekonomi Konservasi Atau Lahan Terkorbankan Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Unpati Profesor Dr. Domingos Male Mengharapkan Hasil riset Dari kedua Universitas Dapat Digunakan Pemerintah Sebagai Sumber Informasi Meletakkan Kebijakan Pembangunan Untuk Tahap Awal Kata Mali Pihaknya Akan Melakukan Kajian Bersama Pemerintah Provinsi Untuk Pengembangan Tanaman Pala Untuk Pertanian Kita Akan Kembangkan Mulai Dari Universitas Patimura Punya Yang Namanya Pusat Studi Kemaritiman Dan Kelautan Itu Sedang Melakukan Kajian Kajian Komprehensif Tentang Potensi Potensi Biota Laut Sebagai Sumber Bahan Baku Obat Jadi Kita Mulai Lagi Dari Laut Sementara Itu Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Maluku Antoni Sialoho Mengakui Pala Dan Cengkeh Menjadi Salah Satu Komoditas Ungkulan Untuk Diekspor Melalui Komoditas Yang Dimiliki Itu Pihaknya Akan Mengembalikan Lagi Kejayaan Maluku Di Abad Silam Sebagai Penghasil Rempah Rempah Khususnya Cengkeh Dan Pala Jadi Kita Akan Mengembalikan Kembali Kejayaan Maluku Dengan Produk Rempah Dunia Mengembalikan Kejayaan Maluku Sebagai Produksi Rempah Hasil Hasil Riset Terintegrasi Bersama Kedua Universitas Akan Dipublikasi Melalui Jurnal Jurnal Internasional Riset Ini Juga Akan Menjadi Referensi Akademik Bagi Mahasiswa Maupun Masyarakat Dalam Berbagai Kepentingan Penelitian Kedepan Mel Kila Tusaul Sarles Bolaman Melaporkan Hari Kesehatan Nasional Ke-53 Di Maluku Diisi Dengan Kegiatan Senam Masal Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Atau Germas Pelaksanaan Senam Masal Yang Dilakukan Diatas Jembatan Merah Putih Tersebut Sekaligus Sebagai Saran Untuk Memasyarakatkan Program Germas Kepada Masyarakat Hari Kesehatan Nasional Ke-53 Diperingati Jajaran Kesehatan Di Indonesia Termasuk Di Maluku Pada Tanggal 12 November 2017 Di Maluku Hari Kesehatan Nasional Dilakukan Dalam Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Senam Masal Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Atau Germas Senam Masal Tersebut Dinas Kesehatan Maluku Di Atas Jembatan Merah Putih Minggu Pagi Kegiatan Tersebut Melibatkan Seluruh Keluarga Besar Dinas Kesehatan Maluku Di Daerah Ini Kepala Dinas Kesehatan Maluku Dr. Ike Ponto Mengatakan Petepatan Dengan Hari Kesehatan Nasional Ke-53 Tahun Ini Secara Nasional Dilakukan Kegiatan Senam Masal Germas Kegiatan Tersebut Dilaksanakan Secara Serentak Di Seluruh Indonesia Dan Akan Memecahkan Rekor Muri Sedang Masal Germas Ini Juga Sekaligus Sebagai Serana Untuk Melakukan Sosialisasi Terkait Dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Menurut Ponto Germas Merupakan Program Prioritas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Yang Dilaksanakan Di Seluruh Wilayah Indonesia Gerakan Tersebut Bukan Hanya Dilakukan Oleh Pihak Kesehatan Saja Namun Butuh Partisipasi Lintas Sektor Termasuk Di Dalamnya Masyarakat Apabila Masyarakat Sudah Bisa Menciptakan Perilaku Hidup Sehat Maka Akan Terwujud Maluku Sehat Dan Indonesia Sehat Hal Itu Sejalan Dengan Tema Hari Kesehatan Nasional Tahun Ini Sehat Keluarga Ku Sehat Indonesia Pagi Hari Ini Terangnya Di Hari Minggu Tanggal 12 Ini Tapi Karena Kebetulan Hari Minggu Makanya Upacaranya Di Besok Hari Senin Sementara Kita Melakukan Senam Dalam Rangka Memecahkan Rekor Muri Jadi Di Hari Minggu Ini Secara Serentak Seluruh Indonesia Kabupaten Kota Maupun Provinsi Melakukan Senam Germas Untuk Memperingati Hari Kesehatan Nasional Tersebut Pertama Untuk Memeriahkan Kemudian Yang Kedua Germas Itu Kita Tahu Bahwa Kepanjangan Dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Nah Ini Karena Ini Program Prioritas Kementerian Kesehatan Sehingga Kami Mencoba Untuk Memasyarakatkan Di Dalam Germas Ini Perlu Keterlibatan Berbagai Lintas Sektor Nah Yang Selama Ini Yang Menjadi Permasalahan Kegiatan Senam Masal Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yang Dilaksakan Di Atas JMP Mendapat Sambutan Besar Dari Masyarakat Hal Itu Terlihat Dari Banyaknya Masyarakat Yang Menikuti Kegiatan Senam Ini Dengan Antusias Hal Itu Membuktikan Masyarakat Sudah Mulai Berduli Dan Sadar Akan Hidup Sehat Hidup Well Tak Sehat Y Terima kasih telah menonton Selain melaksanakan senam masal, Germas Dinas Kesehatan Maluku dalam memeriakan Hari Kesehatan Nasional Town ini di lokasi yang sama, juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis ini dimanfaatkan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan senam masal ini, untuk memerisakan kesehatan mereka. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan diantaranya cek darah terkait dengan kolesterol, asam urat, dan gula darah. Masih dari rangkaian kegiatan senam Germas Sambut Hari Kesehatan Nasional, Dinas Kesehatan Maluku juga melaksanakan lomba tari Monakai Ratu. Lomba tersebut melibatkan unit pelaksanaan teknis di lingkup Dinas Kesehatan Maluku. Melalui serangkaian kegiatan olahraga ini diharapkan jajaran Dinas Kesehatan di Maluku semakin solid, dan menunjukkan komitmen mereka untuk terus mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat, sehingga ke depan Maluku akan menjadi provinsi yang sehat di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI terus berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sehat. Hal itu diperkuat dengan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat, sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Komitmen Kementerian Kesehatan RI terhadap upaya memwujudkan masyarakat Indonesia sehat tahun ini dituangkan dalam tema Hari Kesehatan Nasional ke-53, yaitu Sehat Keluarga Ku, Sehat Indonesiaku. Tema tersebut sejalan dengan program Indonesia melalui pendekatan keluarga yang menekankan keluarga sebagai bagian penting dalam mendorong masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan RI dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Gubernur Maluku Said Aisegab pada upacara Hari Kesehatan Nasional ke-53 kemarin di Ambon. Menurut Menteri Kesehatan, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, yang menjadi inti pembangunan kesehatan sesuai Undang-Undang No. 36 tahun 2009. Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga menekankan pada pentingnya peran keluarga dalam pembangunan kesehatan. Lingkungan keluarga memberi dasar bagi seseorang untuk memiliki kebiasaan perilaku dan gaya hidup sehat. Untuk itu, jajaran kesehatan diminta untuk terus berupaya membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat yang dimulai dari lingkungan keluarga. Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 tahun 2017 ini, Gubernur Maluku Syed Asgab juga mengingatkan kepada jajaran Dinas Kesehatan Maluku untuk dapat membangun koordinasi bukan hanya lintas sektor, namun lintas program juga perlu dilakukan. Hal itu penting agar pembangunan bidang kesehatan di daerah ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama untuk menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan pusat, kata Gubernur, akan senantiasa berupaya untuk menyediakan serana-perasarana kesehatan yang langsung dapat menjangkau masyarakat, khususnya yang berada di daerah-daerah terpencil di Maluku. Hari ini di seluruh Indonesia dirayakan hari ulang tahun kesehatan yang ke-53. Seperti setiap tahun kami juga di Maluku melaksanakan kegiatan-kegiatan hari ulang tahun, Departemen Kesehatan dan saya kira saya mengapresiasi semua langkah-langkah, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan memasuki hari ulang tahun kesehatan. Banyak event-event yang bernuansa langsung kepada masyarakat yang dibuat oleh Departemen Kesehatan. Saya berharap tingkatkan terus kerjasama lintas sektoral, kerjasama lintas program. Karena kalau hanya kesehatan sendiri yang maju untuk mensejahterakan rakyat, itu kan saya kira belum terlalu optimal. Banyak sektor-sektor yang lain. Berdepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ke-53 kemarin, Dinas Kesehatan Maluku juga turut menyerahkan hadiah dan penghargaan bagi sejumlah pemenang lomba yang dilakukan dalam rangka memeriakan Hari Kesehatan Nasional tahun ini. Sejumlah lomba yang dilakukan itu diantaranya pemanfaatan tanaman obat keluarga, desa pangan aman, lomba tarinona kairatu, penilaian tenaga kesehatan teladan, pemerhati kesehatan dan bantuan mobil ambulans kepada Lanut Batimura Ambon. Penyerahan hadiah dan penghargaan dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Maluku. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Maluku ini diakhiri dengan persembahan pemenang tarinona kairatu dan goyang tobelo bersama. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 yang dilakukan itu diantaranya pemenang tarinona kesehatan dan goyang tobelo bersama. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 berlangsung Senin pagi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia meminta Lembaga Pendidikan Kesehatan dapat menguatkan program pendekatan keluarga dalam menciptakan Indonesia sehat. Nila Farif Molek minta jajaran kesehatan dapat menjalankan semangat revolusi mental melalui penghayatan dan pengamalan nilai integritas kerja keras dan gotong royong sehingga dapat mewujudkan cita-cita besar pembangunan kesehatan yang berkadilan dan mandiri. Rasako menyatakan Politekes Kemenkes Maluku terus berkomitmen menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Hal itu dalam menjawab kekurangan tenaga kesehatan di Maluku. Rasako berharap melalui Hari Kesehatan Nasional Politekes tetap berkomitmen menghadirkan kampus yang berintegritas serta memiliki lulusan yang siap pakai. Upacara Hari Kesehatan Nasional di Politekes diwarnai dengan pemberian penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana karya Satya kepada pegawai dengan masa kerja 10 dan 20 tahun. Selain itu pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang mendapat juara lomba penulisan cerpen tingkat nasional. Pani Letahid melaporkan. Gerakan Pramuka merupakan wadah pendidikan di luar sekolah yang bertujuan mendidik dan melatih anggotanya dalam berorganisasi. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Gerakan Pramuka Gugus Depan Jaya Negara Ambon satu pekan lalu menyelenggarakan Musyawara Gugus Depan Tahun 2017. Musyawara Gugus Depan Pramuka Jaya Negara Ambon tahun 2017 bertujuan memilih Ketua Gugus Depan sekaligus pembentukan kepengurusan Gugus Depan Majelis Pembimbing dan Lembaga Pemeriksaan Keuangan Masa Bakti 2017-2020. Musyawara Gugus Depan Jaya Negara Ambon akan menyusun rencana strategi yang akan dilaksanakan selama masa bakti dan merupakan panduan untuk menyusun program kerja selama satu tahun. Kegiatan Musyawara Gugus Depan Jaya Negara Ambon tahun 2017 dibuka Sekretaris Kota Ambon Agilatu Heru. Sekretaris Kota Ambon Agilatu Heru berharap Gugus Depan Jaya Negara Ambon merupakan satuan organisasi bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka sebagai wadah pengabdian untuk memajukan Gerakan Pramuka dengan tujuan untuk membantu mengembangkan kepramukaan bersama dengan kuartir. Minggus Noya dan Lama Runga melaporkan. Jumaat GPM Fajar Pengharapan Lembah Argo Negeri Paso kembali menambah satu bangunan rumah tempat tinggal pendeta. Peresmian rumah tinggal pendeta itu dilakukan minggu pagi oleh Sekretaris Kota Ambon Agilatu Heru. Impian anggota Jumaat GPM Fajar Pengharapan Lembah Argo Paso memiliki rumah tempat tinggal pendeta atau pastori terwujud. Minggu pagi rumah tempat tinggal pendeta diresmikan. Peresmian ini menambah jumlah bangunan tempat tinggal pendeta di Jumaat tersebut menjadi dua bangunan gedung pastori. Rumah tinggal pendeta itu dikerjakan secara swadaya dengan waktu lama pekerjaan dua bulan. Bangunan itu sebelumnya milik susteran katolik yang kemudian dibeli oleh Jumaat Fajar Pengharapan dan direhabilitasi. Ketua Panitia Pembangunan AB Kalahatu menyebutkan sebagian dana pembangunan pastori berasal dari donatur dan sumbangan sukarela anggota Jumaat. Ketua Panitia Pembangunan AB Kalahatu menyebutkan sebagian dana pembangunan pastori berasal dari Jumaat. Ketua Panitia Pembangunan AB Kalahatu menyebutkan sebagian dana pembangunan pastori berasal dari Jumaat Fajar Pengharapan. Pendeta Kresti Misela meminta anggota Jumaat menjadikan pastori sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan dalam menggumuli berbagai persoalan hidup. Anggota Jumaat juga diharapkan menjadikan pastori sebagai tempat berdialog antara pendeta dengan Jumaat. Pastori merupakan salah satu tempat untuk bagaimana seorang hamba Tuhan mempersiapkan diri melayani Jumaatnya. Lalu ketika di bulan Mei saya sendiri lalu saya terima di Jumaat ini, pindah dari Jumaat Tial dan berada di Jumaat ini. Saya mencoba untuk bagaimana berusaha secara bersama dengan pendeta Jumaat, pendeta nyonya Isimano Putih. Kami berdua bersama dengan Majelis Jumaat lalu membangun sebuah kekuatan bersama dengan Jumaat sehingga pada akhirnya bisa memiliki gedung ini. Peresmian pastori 2 Jumaat GPM Fajar Pengharapan Lembah Argo Paso dilakukan dalam ibadah minggu yang dipimpin pendeta Poli Reviali. Dalam khutbahnya pendeta Reviali menyatakan kendati berbagai rintangan dihadapi selama proses pembangunan. Namun pastori 2 Jumaat GPM Fajar Pengharapan Lembah Argo dapat dirampungkan atas kuasa Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Minggu Senoya dan Lama Runga melaporkan. Maluku khususnya di kota Ambon memiliki masyarakat yang menjemuk terdiri dari berbagai suku bangsa. Salah satunya suku Jawa Timur yang juga banyak beromisili di kota Ambon. Untuk mempereratali silaturami di Tanarantau, warga Arema resmi membentuk Paguyuban Arema. Keberadaan Paguyuban Arema tempat berhimpunnya warga Jawa Timur di Tanarantau ini telah ada di seluruh daerah di Indonesia termasuk kota Ambon. Pembentukan Arema bukan untuk politik dan tidak akan berpolitik tetapi semata-mata bersama pemerintah daerah dan masyarakat Maluku khususnya kota Ambon untuk memajukan Ambon lebih baik lagi. Hal itu disampaikan Ketua Umum Paguyuban Arema Ambon, Samsul Arif, pada perayaan Hanulan Tahun Pertama Arema dan Pembentukan Pengurus Arema Masa Bakti 2017-2018. Pembentukan Arema, kata Samsul Arif, bukan juga untuk menjadi kelompok tertentu, tetapi ingin menjalin silaturahmi dan bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di kota ini. Wali kota Ambon dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Satpol PP Demi Pais memberikan apresiasi adanya paguyuban warga perantauan ini. Kota Ambon adalah kota yang terbuka untuk semua suku bangsa bukan sebagai milik satu suku, tetapi milik bersama seluruh warga. Hal ini berarti seluruh warga kota Ambon memiliki kewajiban yang sama dalam setiap upaya membangun dan memajukan kota Ambon, serta memiliki hak yang sama, menikmati dan membangun kota Ambon. Wali kota mengajak paguyuban arema dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk meningkatkan keselarasan dan keserasian, agar tercapai kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Devi Bin Umar, Kurniawan, melaporkan Sebenarnya ke-14 grup ikut lomba goyang tobelo yang diselenggerakan pemuda negeri Ema, beserta lomba berasal dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa di kota Ambon, baik yang berdumisili di kota Ambon, bahkan di luar pulau Ambon. Huaresi Tobas Dance Competition 2017 merupakan tema dari lomba yang diselenggerakan pemuda-pemudi negeri Ema. Sebanyak 14 grup ikut dalam lomba ini. Ketua Panitia John Tupan dalam laporannya mengatakan, Lomba Huaresi Tobas Dance Competition bertujuan meningkatkan kreativitas kaula muda di kota Ambon. Lomba ini menurut Tupan terselenggara atas kesepekatan bersama anak cucu negeri Ema yang berdumisili di kota Ambon. Selain meningkatkan kreativitas kaula muda, Lomba ini juga sebagai upaya meningkatkan kebersamaan di antara mereka. Selain dari kota Ambon, peserta lomba juga berasal dari luar kota Ambon. Peserta lomba ini terdiri dari anak-anak, remaja dan orang dewasa. Para peserta lomba tampil dengan konsep busana dan koreografi yang unik. Kegiatan lomba ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Nyonya Elviana Patiasina yang juga anak negeri Ema. Panitia Lomba menyediakan berbagai hadiah dan bonus. Minggus Noya dan Lama Runga melaporkan. Kejuruhan Nasional Taekwondo Antarki, PEPP, PEPD dan Sekolah Kejuruhan Olahraga di Manado, Sulawesi Utara, Kontingan Maluku berhasil meraih 1 medali emas dan 1 medali perunggu. Dengan hasil itu menempatkan Kontingan Maluku masuk 10 besar nasional. Kontingan Maluku yang mengikuti kejuaraan nasional Taekwondo antara atlet PPLP, PPLPD dan Sekolah Kejuruhan Olahraga tersebut diperkuat 3 atlet putri dan 3 atlet putra. Dalam kejurnas dimaksud, Kontingan Taekwondo Maluku berhasil merebut 1 medali emas di nomor under 59 kg putra atas nama Thomas Kayadu. Thomas Kayadu di babak semifinal berhasil mengalahkan lawannya atlet PPLP Taekwondo dari Jawa Barat. Sementara di partai final, lagi-lagi Thomas dapat mengalahkan lawannya dari PPLP Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kemenangan tersebut menempatkan atlet Taekwondo PPLPD Maluku itu berhasil meraih juara pertama di kelasnya. Dengan hasil itu pula membuat kedua atlet pelajar itu memperoleh hasil imbang di dua kali pertemuan mereka. Di Popnas Semarang lalu, atlet PPLPD Maluku Thomas Kayadu dikalahkan oleh atlet DKI tersebut. Sementara di bagian putri kelas under 55 kg putri, atlet Taekwondo PPLPD Maluku Aprilia Sinai berhasil meraih medali perunggu di kelasnya. Keberhasilan atlet Taekwondo PPLPD Maluku tersebut, satu medali emas dan satu medali perunggu membuat Kontingan Maluku berada di peringkat 10 besar dalam kejurnas dimaksud. Sabtu pekan kemarin, Kontingen Taekwondo PPLPD Maluku telah tiba di Ambon. Otis Kota Dini meleporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.